Halo teman-teman, nah ini Mbok sedang membuat olahan yang berbahan daging ya Semoga bisa jadi salah satu ide menu hari Idul Adha Pertama ini ada 500 gram daging dilunakan dengan setengah sendok teh garam Diaduk rata lalu biarkan selama kurang lebih 10-15 menit ya Aduk sampai merata, ini fungsi garamnya untuk membuat nanti dagingnya biar lembut tidak alot Sisihkan dulu, kita haluskan dulu bumbu halusnya, 3 siung bawang putih, 100 gram cabai merah Kalau mau lebih pedas lagi cabainya boleh ditambah atau diganti dengan rawit merah semuanya Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kita haluskan Kita geprek-geprek Lanjut, tambahkan juga 5 siung bawang merah Tambahkan 3 ibu jari lengkuas, geprek Sisihkan dulu, kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah iris Setelah warnanya berubah kuning ke coklatan dan aromanya wangi Baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya Cabai, bawang putih, bawang merah dan lengkuas serta garam Kita tumis sampai wangi Ada yang ketinggalan ya, 1 buah tomat Kita masukkan Tumis lagi sampai wangi Setelah itu masukkan daging yang sudah kita marinasi dengan garam Nah, garam ini bisa diganti dengan kalau misalnya ada nanas ya Itu juga bisa untuk melembutkan daging Atau baking soda juga bisa melembutkan daging Dengan cara mencampur secukupnya ya Didiamkan beberapa menit Lalu dimasukkan ke dalam wajan dan diosreng seperti ini Tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk Biar aromanya lebih mantul Diosreng-osreng lagi sampai semua dagingnya berubah warna Tambahkan 1 ibu jari gula merah Kita osreng lagi Osreng terus sampai gula merahnya larut Di tahap ini boleh banget kita sudah mulai cek ya tingkat kelembutan dagingnya Jangan sampai nanti alot dan keras Ini sudah mulai lembut ya Kita aduk-aduk lagi Setelah itu masukkan 1 liter air Air sudah masuk Kita akan tutup dulu Masak dengan api kecil saja Agar Dagingnya makin empuk Dan bumbunya makin meresap Nah di tengah perjalanan Kira-kira 20 menit ya Dengan api kecil Kita buka dan kita cek Sekali lagi Dagingnya makin lembut E-eh jatuh Nah ini sudah patah ya Jadi dagingnya sudah lembut Nah ini buat tambahkan 500 gram tempe Biar jadinya banyak Lalu cabai rawit utuh Kurang lebih 30 buah Rawit utuh Masuk Kita ratakan Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Lanjut Kita aduk Dan kita akan tutup lagi Masak lagi dengan api sedang cenderung kecil Biar rasanya meresap ke pori-pori daging dan tempenya Nah kira-kira Ketika airnya sudah mulai surut Dan tersisa sedikit Nah ini sudah mulai mateng ya Tes rasa terakhir Udah enak banget Seger banget Daging diapain aja enak ya Udah deh Tinggal kita tanakan Matikan Matikan kompornya Dan Oseng mercon Daging dan tempenya siap disajikan Nah merconnya itu dari rawit utuhnya ya Biar kletus-kletus ketika disantap Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.